hai hai yo good pagi selamat morning apa kabar semuanya semoga tetap selalu ya amin jumpa kembali di channel Indonesia Wanjai asyik mantap kali ini gua ada di berada di kapal leis jadi ceritanya gua mau ke labuhan bakal ini dari labuhan Merak guys penasaran kan bagaimana keadaan kapal di saat pandemi COVID-19 ini yuk guys ikutin ceritanya supaya habis ya ok hai 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 selamat menikmati Nah, gue berserta keluarga gue pulang kampung ke Bandang, Koryaman Itu tanggal nama khusus tahun 2020 guys Dari rumah, gue yang berada di Karawang jam 13.00 Waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang ya guys Dari Karawang sampai ke Kelobahan Berak di Banten ini Membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam guys Itu juga kalau keadaan tidak macet ya di jalannya Pertama di Jakarta itu sering macet guys Nah, gue dan keluarga gue menyerang, menyebrang selat sunda itu menggunakan kapal ferry Dari Kelobahan Berak sampai Kelobahan Bakao di Lampung Bagus banget guys kapalnya Gua saranin kalau kalian atau teman-teman mau naik kapal itu sore hari ya guys Soalnya teman-teman bakal disuguhin oleh pemandangan dan suasana yang indah loh Teman-teman bakal dimanjakan Jangan keindahan sunset dari pinggir pantai Beserta angin sepoi-sepoi guys Indah sekali pokoknya Nah, berapa sih harga tiket yang teman-teman harus bayar Kalau main kapal laut guys Nah, dari tiket kapal laut Merak-Bakao ini itu berbeda bagi gila ya guys Ada penggolongannya atau kriteria tertentu yang harus teman-teman bayar suatu tiketnya Sesuai penggolongannya ya Nah, dimana kalau teman-teman kejalan kaki Dan tidak menggunakan kendaraan apapun itu Teman-teman harus bayar Rp15.000 Kalau teman-teman dewasa dan Rp8.000 kalau teman-teman nak kecil Nah, kalau teman-teman pakai kendaraan bermotor Itu bayarnya Rp51.000 ya guys Lalu, kalau teman-teman naik mobil pribadi Atau kendaraan kecil Seperti Alpansa dan sebagainya Itu bayarnya Rp374.000 guys Nah, semakin besar tanda kendaraan yang digunakan Teman-teman akan semakin besar juga Tarif yang dibutuhkan untuk bayar tiket kapal laut Merak-Bakao ini ya guys Gue mau kasih tau nih teman-teman Menurut gue Kalau di saat pandemi COVID-19 ini Yang sedang marak di dunia ini Paling enak make up aja guys Soalnya gak ribet seperti naik pesawat Yang membutuhkan persyaratan lebih Seperti e-hub Durant aksel api tes Wap tes Pakai vessel Pakai masker dan sebagainya Itu tidak dilaksanakan Kalau teman-teman kapal laut guys Teman-teman Cuma bayar tiket kapalnya Dan memakai masker aja Simple banget ya guys Di damai teman-teman juga aman Kalau kapal laut Seperti naik pesawat guys Saat ini gue berada di kantin Atau tempat istirahat Sekaligus tempat makan guys Di kapal laut ini Sepi banget ya Tarah Seperti inilah keadaan kapal laut Penyeberangan Merak-Makau ini Di saat mengatakan di COVID-19 ini guys Sangat sepi sekali Tidak ada banyak Gue numpang kapal Seperti biasanya guys Tidak ada yang namanya keramaian Atau berdisak-disakan disini guys Semuanya kebagian duduk Dengan tenang Tidak ada penumpang yang duduk di lantai Tidak ada penumpang yang duduk di lantai Tidak ada penumpang yang duduk di lantai Biasanya guys Aman dah pokoknya Seperti layaknya kapal ferry Milik pribadi ya teman-teman Kalau si sepi ini Awalnya Atau ekspetasi gue pertama kali Kalau naik kapal laut Merak-Makau ini Di saat merasakan di COVID-19 ini Bakalan sama aja Seperti sebelumnya Yang ramai sekali Dan berdisak-disakan di kapal Tidak beraturan duduknya Para penumpang kapal guys Atau tetapi Realitanya Seperti ini teman-teman Seperti ini teman-teman yang melihat Bahwa kapal laut Di saat Masa pandemi COVID-19 ini Sepi banget ya guys Yang menggunakan kapal laut ini juga sedikit Banget Tidak seperti biasanya Yang rame banget Mungkin Menurut orang lain Ketauku kan Kalau naik kapal laut Di saat masa pandemi ini Bakalan rame Kalau naik kapal Ini guys Jadi gak aman Tetapi Seperti inilah Realitanya guys Sepi deh kapal lautnya Aman pokoknya guys Nah inilah suasana Pemanaman Mediona istirahat Dari kapal yang gue ada di sekarang guys Seti banget ya Tidak seperti biasanya Yang pastinya Kalau setiap mundik Gue ke padang nih Kapal selalu penuh guys Sekarang Mediona istirahat kapal ini Sangat seti guys Tidak banyak orang duduk Sopanya Itu bagus banget guys Yang kapal yang gue naikin Terus Tiap duduk Antara penuh pamit Di jarak satu per satu guys Menurut orang Pemanaman Alisensing For your information guys Kapal yang gue naikin sekarang Ada suatu zona khusus Untuk alikopter landing guys Bagus banget Tidak seperti kapal-kapal biasanya Mungkin ini kapal Tidak ada zona helikopter Terus Di sekitaran zona landing helikopter juga Ada taman guys Kalau pastinya Kalau sore-sore Sambil lihat sunset Di taman itu pasti Enak banget guys Sambil kabutin Bagus banget lah Pokoknya Papal yang gue tegih sekarang Sayangnya Gue naik kapal Kemarin itu Terlalu panas guys Siang hari Jadi Tidak enak Untuk Bermain di Taman Kapal Sesukur Panas banget Bayangkan Siang hari Di tengah laut Terik banget Panas Hitam Tapi ada benefitnya juga Loh guys Teman-teman Kalau naik kapal Pada siang hari Karena Teman-teman Bakalan lihat Wirunya laut Selasunda Lalu Teman-teman dapat Lihat pulau-pulau Yang di sekitar Selasunda Seperti Ada juga Kalau kalian beruntung Dapat melihat Gunung Anak keratau Lalu Kalau teman-teman Beruntung juga Teman-teman bisa lihat Ikan-ikan Atau Khususnya Lumba Lumba Yang di sekitar Kapal kalian Pasti ada benefitnya juga Lain kapal Di siang hari Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah segitu aja Tentang keseluruhan gue Di kapal Peri saat Pandemi COVID-19 Semoga teman-teman Terhibur Dan tertarik Untuk menggunakan kapal Di saat Menyebrang Menuju pulau-jauh Menuju pulau Sumatera Dan jangan lupa Untuk men-subscribe Channel ini Serta Mengklik Loncengnya Di bawah ini Untuk terus Dapat menyelesaikan Club gue Dari Tempat-tempat wisata Di dalam negeri Maupun Perjalanan Perjalanan Mudah Yang terletak Di Indonesia Yang pastinya Kapal Dengan Keladaan Di luar negeri Terima kasih PING PING Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton